Tapi karena longsoran bawa laut Longsoran bawa laut itu bisa terjadi tanpa gempa Sekarang alat mitigasi tsunami-nya apa? Gak boleh dong Nah itu yang saya bilang Ini perlu kita ngomong agak belak-belakan Ini bukan politik, ini nyawa Ya gini Ini saya terus terang Ada pengalaman atau pengetahuan Informasi yang dikirim melalui Daerah pemilihan saya di NTB Bahwa Semua instruksi-instruksi Presiden dan Pejabat Pusat Itu rupanya banyak yang tidak terlaksana secara cepat Sebagai apa namanya informasi misalnya soal Bantuan keuangan bagi anggota masyarakat yang rusak rumahnya Itu rupanya sampai hari ini belum ada yang bisa dicairkan Dan lain-lain lah ya Yang saya kira ini efeknya adalah memperpanjang penderitaan masyarakat Atas berkat ya Situasi dan pengalaman yang ada seperti itu Maka ini kita dapat Bencana yang lebih besar Ya Sebagaimana bencana yang lalu-lalu Di Aceh pemerintah membentuk BRR dengan Perpu Kemudian di Jogja bikin impres Nah kita gak tahu ini Yang NTB sudah Kayak mau dilupakan Sulawesi datang Strategi pemerintah menghadapinya belum kelihatan Ya Maka dalam rangka memantau itu semua Membantu Mempercepat Penanganan bencana ini Lebih baik kita membentuk semacam pengawas Ya Sebagaimana juga kita membentuk pengawas Apa pada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya Supaya memastikan pemerintah Menjalankan amanat masyarakat Yang kedua Saya terus terang Tadi pagi juga saya sudah menyatakan Kita ini kan masih punya Pak JK Dia sebagai wakil presiden Sebaiknya Pak JK yang memimpin Penanganan bencana ini Karena Pak JK berpengalaman waktu tsunami Dua bulan setelah dilantik Tsunami di Aceh meledak Dan Alhamdulillah relatif Kesannya baik sampai sekarang Tsunami Aceh itu Penanganannya itu Excellent Orang-orang yang menanganinya Baik yang menjadi pimpinan dan anggota BRR Maupun pemerintah sendiri Dapat namalah Dari kemampuannya membuka dunia Bahkan waktu itu Pak SBI Kalau tidak salah Tiga hari setelah Bencana itu Dia membuka open sky policy Bahwa Langit Aceh itu Dan Indonesia secara umum Boleh diterbangkan oleh pesawat Apapun Demi untuk memberikan bantuan Nah sementara ini Kita terisolasi di Sulawesi Kok gak ada gitu loh Apa Terobosan-terobosan Karena itu Tolong Pak JK Pak JK ngambil inisiatif Saya lebih setuju Pak JK Yang mengambil tugas hari-hari Menangani Apa Bencana Di Nusa Tenggara Barat Dan di Pulau Sulawesi ini Khususnya Sulawesi Tengah Nah sekali lagi Nanti tim UAS ini bisa Berkerjasama Apa yang diperlukan DPR Pengerahan anggaran Peraturan tertentu Atau undang-undang tertentu Yang memang bisa Mencepat-cepat recovery Kita akan bantu Seberapa sementara Sebenarnya Bukan emosinya Ya gak bisa Gimana Buktinya kan Agak lamban Terus siapa yang Mengawasi pemerintah Kepada siapa Masyarakat mengeluh Kenyataannya Bahwa memang Penanganannya itu lamban Ya kan Ini gak usah Dianggap politik-politikan Ini gak ada urusan politik Ini soal Penderitaan orang Hari-hari Nah apalagi kan Status bencana Gak jelas Gak berani Mengambil keputusan Bahwa ini bencana nasional Gak berani membuka Apa namanya Sumbangan dari luar Yang pengen datang Begitu banyak Tapi soal status Bencana nasional Dari 2004 Sampai 2014 Hanya satu Bencana yang diperlukan Sebagai bencana nasional Yakini Sunami Aceh Setelah itu Tidak ada bencana Yang diperlukan Sebagai bencana nasional Saya udah bilang Waktu itu Oke lah Kalau tidak Bencana nasional Tetapi Lembaga yang Menanganinya itu Harus putuh Manajemen yang diterapkan Itu harus manajemen Bencana Disaster manajemen Seperti yang dilakukan Oleh pemerintahan Yang lalu-lalu Gitu loh Sekarang sudah ada BNPB BNPB sendiri adalah Hasil dari Peristiwa tsunami Di Aceh Kita membuat BNPB itu Dengan undang-undang Ada undang-undang Bencana Dan sebagainya Itu adalah hasilnya itu Ya itu Diefektifkan gitu loh Tetapi ini kan Kayak ada Gridlock Kemarin saya Membaca surat Dari PU Tidak ada lagi Bantuan untuk NTB Saya terus terang Bimana nanyaannya ini Sementara kita Orang-orang yang Ditanya oleh masyarakat Mereka kan gak bisa Nanya Nanya ke pejabat bawah Kenapa kami gak lagi Dikasih bantuan Wah itu Keputusan atas Nah terus Nanyaannya ke atas Siapa yang nanya Apa ke rakyat Makanya tim was ini Dibentuk Nanti dia akan berkunjung Mendengar aspirasi masyarakat Ini yang kemudian Ditanya ke pemerintah Kenapa gak cepat Membuat keputusan Kenapa gak cepat Mengambil Apa namanya Tindakan Kenapa Masih ada Birokrasi di daerah Yang saling mengunci Kan padahal ini Adalah soal nyawa Hari-hari Tapi tim was ini Tidak akan menjadi Maksudnya alat politik Kemudian dimanfaatkan Untuk pentingan politik Semua partai ada disitu Dan mayoritas anggota DPR Kan mendukung pemerintah Kan gak mungkin lah Tapi kan itu Dalam rangka Mempercepat Ini soal Bukan soal politik Ini soal nyawa Wah ini soal masa depan orang Soal harapan Ini jangan orang Dibiarin bengung Gak punya harapan Itu aja saya kira Yang menjadi pertimbangan Pentingnya Nanti ini rapim Sebentar lagi ada rapim Kami akan membahas disitu Setelah disepakati dari rapim Nanti kami akan umum Hari ini Bener-bener Soal tweetnya Pak Romy Yang Pak Fary balas Soal birokrasi itu Pak Romy kan sebut Iya Pak Romy mengeluhkan Itu yang saya bilang Kami di NTP mengalami Birokrasi di bawah Karena Pak Jokowi itu datang Oh nanti oke ya beres ya Kita akan instruksikan Gak gitu caranya Harus ada yang memastikan ke bawah Nah siapa yang menangani itu ke bawah Harus ada keputusan yang cepat Yang saya bilang Disaster management Dikerahkan semuanya Dalam keadaan kayak sekarang Presiden itu harus kayak Panglima Perang Dia harus Apa namanya Melakukan perintah Instruksi Dan keputusannya harus ada Dan real gitu Ini gak Instruksi gak nendang Ya Rakyat disuruh Buka rekening Begitu buka rekening Isinya gak ada Begitu diisi Gak boleh dicairin Apa kayak begini gitu loh Jadi ini yang kita maksud Siapa yang mantau ini Biar ada lembaga resmi Yang bisa manggil Kemarin waktu kami Manggil 16 kementerian Atas inisiatif Di rapat pimpinan Kita bikin rapat koordinasi 16 kementerian Apa kata itu Mereka tuh Datang ke pinggir kita Pak terima kasih Pak Kita diundang rapat Kalau gak gini Pak Gak cair nanti uangnya Itu mereka loh Satu kabinet itu Artinya rapat kabinetnya bareng Tapi dibilang Untung ditekan DPR nih Pak Bisa cair katanya Kalau gak begini Kami gak cair nanti Nah kan kacau Masa untuk ngurusin Apa alat mitigasi Tsunami aja Saya dengar itu cuman Karena gak bayar sewa Yang hanya berapa gitu 90 ribu dolar Atau apa berapa gitu Itu kemudian mengorbankan Begitu banyak orang Karena silinanya gak bunyi Karena alat mitigasinya gak bunyi Saya dengar tuh Saya kan punya banyak teman Dimana-mana Yang ngomong Bang Maintenance ini Di jaman pemerintahan ini Katanya disunat bang Kami gak bisa maintenance alat Sehingga kalau alat itu rusak Kita gak tau Bagaimana caranya Dan lain-lain Begitu loh Kemarin itu Saya kaget Kok BMKGnya pasif Yang sibuk BNPB BMKGnya Salah-salah bikin Apa namanya Penjelasan Ini kan gak boleh terjadi Ini soal nyawa orang Kita udah belajar Kasus tsunami di Aceh Bayangan saya Gak ada lagi tsunami Yang akan mendatangkan korban Ini ada tsunami Datangin korban lagi Kan ini gak bener dong Sementara Hampir 100% ini Apa namanya Pesisir kita itu Ada penghuninya Dan penghuni Di pesisir itu banyak Ya kan Kalau kita lihat Baca Kota-kota besar Di seluruh Indonesia ini Kan semuanya hampir Di pesisir Jakarta itu di pesisir Surabaya itu pesisir Semarang pesisir Semua pesisir Di seluruh Di Sumatera Ya kan Di Kalimantan Ya Kalimantan Karena besar pulau Ada yang banyak di tengah Tapi di Jawa ini Semua pesisir Hampir semuanya pesisir Lah pesisir-pesisir itu Kalau pengamanannya Mitigasinya Gak Berfungsi Terancam orang Dan jangan lupa Tsunami itu kan Belum tentu Karena gempa Kayak yang terjadi sekarang Di Sulawesi Bukan karena gempa Tapi karena longsoran Bawa laut Longsoran Bawa laut itu Bisa terjadi Tanpa gempa Sekarang alat Mitigasi Tsunaminya apa Gak boleh dong Nah itu yang saya bilang Ini perlu Kita ngomong Agak belak-belakan Ini bukan politik Ini nyawa kok Gitu loh Cukup ya Terima kasih